hai hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya membuat gue lapis kopi motif pilih fin ini rasanya super enak banget lembut bikinnya juga super gampang ini cocok banget ya dijadikan ide jualan di rumah yuk mau tahu caranya apa aja bahannya tontonin ya video ini sampai habis Oh ya sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe like comment share dan aktifin juga ya tenang loncengnya biar gak ketinggalan video kami terbaru Terima kasih oke untuk cara membuatnya yang pertama kita siapkan dulu wadahnya kemudian masukkan 250 gram tepung sagu saya pakai sagu kiluan selanjutnya 125 gram tepung beras 220 gram gula halus untuk gulanya saya dapat dari gula pasir yang saya blender hingga halus setengah sendok teh garam halus setengah sendok teh vanili bubuk 800 mili santan kekentalan sedang untuk santannya saya masukkan sedikit demi sedikit kemudian sambil saya aduk ya hingga adonannya larut dan tercampur rata untuk santannya saya pakai santan kental instan yang saya tambahkan air karena saya gunakan santan kental instan jadi santannya tidak saya masak ya buat teman-teman yang gunakan santan segar sebaiknya santannya dimasak dulu ya hingga mendidih supaya kue lapisnya awet enggak cepat basi setelah dirasa adonannya sudah larut dan tercampur atas seperti ini selanjutnya adonan ini akan saya saring supaya enggak ada bahannya menggumpal ya setelah adonannya disaring kemudian adonan ini saya bagi menjadi tiga dengan cara ditimbang ya Nah ini adonannya sudah saya bagi tiga ya adonan yang ini beratnya 600 gram yang ini 400 gram dan yang ini juga 400 gram ya selanjutnya masukkan pewarna kuning secukupnya saja kemudian satu saset luak white kopi untuk adonan yang terakhir saya masukkan satu sendok makan coklat bubuk kemudian aduk semua adonan hingga tercampur rata ya Nah ini semua adonannya sudah tercampur rata selanjutnya adonan ini siap dikukus ya yang pertama saya kukus adonan warna kuning untuk adonan warna kuningnya ini 600 gram saya bagi menjadi dua ya jadi untuk perlapisnya itu saya timbang beratnya 300 gram ya Nah kira-kira seperti ini selanjutnya untuk adonan kopi ini saya bagi menjadi empat lapis untuk perlapisnya saya timbang beratnya 100 gram ya kemudian untuk adonan lapis coklat sama ya saya bagi menjadi empat lapis untuk perlapisnya saya timbang beratnya 100 gram juga ya Nah kira-kira seperti ini tahap selanjutnya siapkan loyang oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata setelah loyang dioles rata selanjutnya masukkan adonan warna kuning yang perlapisnya saya timbang tadi 300 gram ya kemudian adonan ini siap dikukus sebelumnya saya sudah panaskan kukusan hingga mendidih jangan lupa ya tutup kukusannya dialasin dengan serbet bersih biar uap airnya ngepanetes ke dalam adonan oke masukkan adonan kuning ke dalam kukusan kemudian kukus adonan kuning selama 10 menit untuk apinya saya gunakan api sedang jangan terlalu besar ya biar permukaan kuenya enggak bergelombang setelah 10 menit saya kukus adonan lapis kuning sekarang saya coba sentuh menggunakan spatula atau sendok ya nah jika permukaannya sudah set atau sudah mengeras selanjutnya masukkan adonan kopi untuk perlapisnya 100 gram ya kemudian untuk adonan kopi saya kukus selama 5 menit setelah 5 menit saya kukus sekarang saya coba sentuh lagi menggunakan sepatula jika adonannya sudah set atau sudah mengeras kemudian kita masukkan lagi adonan lapis coklat ya ini perlapisnya 100 gram kemudian saya kukus lagi selama 5 menit nah jadi untuk mempersingkat waktu untuk adonan lapis kopi saya kukus sebanyak 4 lapis untuk perlapisnya 100 gram ya dan saya kukus selama 5 menit selanjutnya untuk adonan lapis coklat saya kukus sebanyak 3 lapis untuk perlapisnya 100 gram dan saya kukus selama 5 menit juga ya Oke lakukan hal yang sama secara berselang-seling hingga adonan lapis kopi dan adonan lapis coklatnya dikukus semua ya oh ya teman-teman sambil menonton video saya ini yang belum subscribe dan baru bergabung mohon banget bantuan subscribe-nya dan aktifin juga ya tenang loncengnya dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya amin ya rabat alamin nah ini udah adonan lapis kopi yang keempat dan juga sudah set ya atau sudah mengeras selanjutnya selanjutnya kita masukkan lagi adonan lapis kuning yang perlapisnya 300 gram ya kemudian untuk adonan lapis kuning saya kukus selama 10 menit setelah 10 menit saya kukus adonan lapis kuning nah ini udah set ya atau sudah mengeras terakhir saya masukkan adonan lapis coklat untuk bagian atasnya ya nah ini untuk adonan lapis coklatnya perlapisnya sama beratnya 100 gram kemudian adonan lapis coklatnya saya ratakan hingga ke pinggir loyang nah karena ini udah adonan lapis yang terakhir jadi saya kukus selama 25 menit setelah 25 menit saya kukus nah ini adonan lapis kopinya sudah matang ya selanjutnya angkat dan keluarkan dari kukusan kemudian lapis kopinya ini kita biarkan dulu di suhu ruang hingga dingin setelah dingin baru bisa dikeluarkan dari loyangnya ya setelah kalau dirasa kue lapis kopinya sudah dingin untuk bagian pinggir loyangnya ini saya sisir-sisir menggunakan spatula supaya kue lapisnya mudah dikeluarkan ya dari loyangnya selanjutnya keluarkan kue lapis dari loyangnya oke untuk hasil lapis kopinya seperti ini ya teman-teman selanjutnya siap dipotong-potong di sini saya sudah siapkan pisau yang sudah saya lapisin dengan plastik supaya saat kita potong nggak lengket ya untuk kue lapisnya saya bagi dua dulu setelah kue lapis kopi dipotong dua bagian seperti ini selanjutnya saya potong lagi kecil-kecil nah disini untuk tebal tipis potongan sesuai selera teman-teman masing-masing nah setelah dipotong kelihatan lapis dalamnya seperti ini selanjutnya udah siap disajikan ya selamat menikmati alhamdulillah sekarang saya mau cobain kue lapis kopinya nah kelihatan hasil lapis demi lapisnya cakep banget dan motifnya cantik ya teman-teman untuk kue lapis ini lentur dan lembut banget sekarang saya mau cobain ya bismillahirrahmanirrahim ini rasanya super enak banget lembut ada kenyalnya sedikit manisnya pas berasa banget kopinya rekomendasi deh buat teman-teman cobain di rumah oke sekian dulu video dari saya semoga suka dan berumpaan terima kasih yang sudah menonton hingga akhir sampai ketemu di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih